Halo guys, bertemu lagi bersama saya Anca Ya hari ini kita akan ke Fakultas Syariah Kita akan ke Gudung Syariah untuk mencari beberapa orang mahasiswa dari Fakultas Syariah Kita akan bertanya-tanya sedikit tentang apa itu Fakultas Syariah Apa semua kelebihan-kelebihan di Fakultas Syariah Oke guys, kita menuju ke Gudung Syariah Oke guys, sekarang kita sudah menekan di Gudung Syariah Ayo kita naik ke lantai 3 Ya guys, sekarang kita sudah sampai di Gudung Syariah Jadi kita akan mencari masalah tiap Gudung Syariah Ayo Ya guys, kita akan masuk ke kelas Jepung Syariah Kita akan bekerja 5 Fakultas Syariah Dan di dalam banyak mahasiswa yang mungkin ada salah satu atau dua orang Dari dua orang bisa memberitahu tentang Fakultas Syariah Oke, kita langsung masuk ke kelas Jepung Syariah Kita langsung mencari siapa yang akan kita wacara Assalamualaikum 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 Siapa yang akan kita tahu tentang Fakultas Syariah Tari saudara Eh, dari saudara Tari saudara Tari saudara Tari saudara Tari saudara Tari saudara Tari saudara Ya, kenal Anjan Anjan Ustri Ustri Dari saudara Ustri 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 Dari Fakultas Syariah Kalau di fakultasi syariah itu, apa semua yang terjun sudah di fakultasi syariah? Jurusan-jurusan di fakultasi syariah itu ada, ada pemerintah hukum. Ada rakyat, rakyat, ulangga islam, almaniyah. Jadi berarti kalau di fakultasi syariah ini, ya usahnya kalau agama non muslim bisa maksud. Kalau adran seorang muslim, seperti di komputer ini, itu ada satu jurusan, tiga, ada satu, seseorang, salah satu mahasiswanya, dari yang sama lain. Sapa tahu ini berkota seria juga, ada yang berikut. Kalau dari akunat saya sih, ada ramah-ramah muslim yang berada di fakultas syariah ini, khusus di akunat saya. Jadi, kalau menurut saya, ini fakultas syariah ini adalah kerjaan, dia akan jadi akunat. Ya, kalau prospek lapangan kerjaan di fakultas syariah ini, kalau di muslim saya, itu bisa menjadi akunat, bisa menjadi hakim, bisa menjadi notaris, dan bisa menjadi bang. Terima kasih. Kalau di fakultas syariah ini, dia akan berapa banyak pendaftar ini. Kalau di fakultas syariah, waktu penutup terpisah dari fakultas PEB, dia hampir 600. Berarti, fakultas PEB ini, kalau kita lahir setelah kembali, ya setelah kembali, ya setelah kembali, ya setelah kembali, ya setelah kembali. Jadi, teman-teman, ini fakultas syariah, dia melahirkan fakultas baru, ini di fakultas kembali, dan di siswa-siswa, itu fakultas PEB. Jadi, saya perlu tahu juga, teman-teman yang berminat ke fakultas PEB, yang suka membaiki usaha, berapa kali mau kerja di bank, ada di fakultas PEB. Itu, fakultas baru mekan tahun ini. Jadi, kalau teman-teman maksud, jadi angkatan pertahu di fakultas PEB ini. Jadi, mungkin, itu saja bisa kita tahu tentang fakultas syariah. Ya, guys. Jadi, itu tadi penjelasan tentang fakultas syariah. Jadi, ternyata fakultas syariah ini memang banyak peminat. Karena tahun lalu, waktu angkatan 2018 itu, peminatnya di fakultas syariah sekitar 600 lebih. Mungkin tahun ini, ada peningkatan ya. Karena di fakultas suludin, mulai ada peningkatan. Jadi, di fakultas syariah ini, untuk doang pekerjaan itu usah takut. Karena banyak doang pekerjaan yang kita dapat. Jadi, saya perlu tahu juga teman-teman, ada mau bagian perbankan, atau bagian bisnis. Nah, itu ada di fakultas REB. Jadi, teman-teman tinggal pilih saja minat-minatnya nanti. Oke, mungkin vlog kita hari ini cukup sampai sini. Nanti kita akan bertemu di vlog selanjutnya. Mungkin kita akan vlog tentang pendaftaran mahasiswa baru. Oke, guys. Mungkin sampai di sini saja. Saya Anca, dari jurusan KPI. Tapi, guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Oke, guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.